Kedua dan syukur kepada Tuhan Yesus, Sekolah Kristen Bina Bakti sudah melayani dunia pendidikan selama 40 juta tahun. Berikut sekilas tentang Sekolah Kristen Bina Bakti, Jalan Bima nomor 1. Sekolah Kristen Bina Bakti pun melayani di Jalan Taman Koko Indah. Jalan Taman Koko Indah Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di sekolah minggu, pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati, kau di tengah kami. Dan bersama ku jilatmu hanya, ku bersedia teman-teman. Tentulah engkau minggu depan, suka datang pulang. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati tiga tunduk kepala lalu aku berdoa selamat pagi Tuhan Yesus Tuhan sebentar kami mau memuji namamu dan mendengarkan firmanu Tuhan yang berkati agar kami dapat duduk diam mendengarkan firman dan memuji namamu terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami bertemu amin ya aneh-aneh ketemu semangat kita nyanyi ragu matahari matahari bersinar anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan Yesus Yesus matahari bersinar terang anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan Yesus Yesus Lause kita senang sekali ya walaupun kita gak bertemu dengan anak-anak tapi kita tetap bertemu di ibadah online ya nah Lause sudah dua minggu berturut-turut kita itu mendengarkan cerita tentang seorang yang taat kepada Tuhan taat kepada Tuhan yaitu Nabi Noon nah kita ingatkan lagi ya kita akan nyanyikan lagi lagu Nabi Noon Nabi Noon dan istrinya tiga orang anaknya tiga orang manturnya masuk dalam batang binatang pun masuklah tiap-tiap jenisnya singa, domba, dan burung masuk dalam batang lalu hujan lepas turun lalu hujan turunlah hujan lepas turunlah hujan lepas turunlah hujan lepas turunlah lapan orang selamat Nabi, nung, dan istrinya Tiga orang anaknya Tiga orang mantunya Masuk dalam batang Binatang, binatang masuk Binatang pun masuklah Tiap-tiap jenisnya Singa, domba, dan burung Masuk dalam batang Hujan lebat turun Lalu hujan turunlah Hujan lebat turunlah Hujan lebat turunlah Lapan ponas Lalu hujan turun Lalu hujan turunlah Hujan lebat turunlah Hujan lebat turunlah Lapan orang selamat Hujan lebat turunlah Lalu hujan turunlah Lalu hujan turunlah Lalu hujan turunlah T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A Keluarganya diselamatkan. Nah lalu Allah itu memberikan pelangi. Pelangi itu yang seperti apa? Yang berwarna-warna. Itu artinya apa? Artinya Tuhan memberikan janji kepada kita. Bahwa tidak akan memberikan hukuman seperti air bahan. Oh jadi janji Allah itu ditandakan dengan pelangi. Anak-anak masih ingat ya. Kita belajar, kita menyanyikan lagu pelangi sambil memberikan persembahan. Persembahannya anak-anak bisa masukkan ke dalam serenan yang sudah harus dibagikan. Yuk kita sambil menyanyikan lagu pelangi ya. Pelangi-pelangi alam kaitanmu. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu aku siap bagarangan. Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Anak-anak kita akan membawa persembahan ini kepada Tuhan. Dan kita akan berdoa. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah uang ini agar dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Berkati juga Papa Mama yang bekerja untuk kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami duduk tenang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus. Dan dikang lagu Firman Hajar. Firman yang berdoa. Firman indah, firman hajar, firman yang berhidup. Terima kasih. Beautiful world, wonderful world, wonderful world of life. Beautiful world, wonderful world, wonderful world of life. Hai adik-adik, hari ini lo semua cerita lagi. Adik-adik masih ingat gak nih cerita yang udah diceritain dari minggu-minggu lalu? Hmm, hari ini lo secerita lagi ya. Nah, ceritanya diambil dari Alkitab. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya adik-adik. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Hari ini lo semua cerita tentang Bapak Nuh. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan juga cakrawala, tumbuh-tumbuhan, benda-benda penarang, dan juga binatang-binatang. Dengan baik. Di hari yang keenam, Allah menciptakan manusia. Dan Allah melihat semuanya sangat baik. Tetapi, orang-orang mulai tidak taat. Mereka mulai berbuat jahat. Tetapi, masih ada satu orang yang percaya dan taat kepada Allah. Yaitu Bapak Nuh. Bapak Nuh memiliki seorang istri, tiga orang anak, dan tiga orang menantu. Allah memberitahukan Bapak Nuh bahwa Allah akan menghukum dunia ini dan segala isinya dengan air yang sangat besar. Allah juga memberitahkan Bapak Nuh untuk membangun Bahtra di atas gunung. Bahtra itu artinya kapal yang sangat besar. Dan, Bapak Nuh mengikuti perintah Allah. Bapak Nuh taat pada perintah Allah. Bapak Nuh membangun Bahtra di atas gunung. Walaupun, ada orang-orang yang datang untuk mentertawai Bapak Nuh. Karena, merasa Bapak Nuh orang yang aneh. Tetapi, Bapak Nuh tetap membangun Bahtra sampai Bahtranya jadi. Yeay! Dan, Bapak Nuh diperintahkan Allah untuk membawa segala jenis binatang ke dalam Bahtra. Setelah itu, mereka semua masuk adik-adik. Dan, pintu Bahtra ditutup oleh Allah. Sehingga, tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam Bahtra. Kemudian, hujan mulai turun dari langit. Sehari, dua hari, tiga hari. Kaki orang sudah mulai tertutupi oleh air. Orang-orang mulai lari ke atas gunung. Tetapi, air terus naik sampai menutupi seluruh permukaan bumi dan tidak ada yang selamat. Akhirnya, hujan berhenti di hari ke-40. Semua orang tidak ada yang selamat. Kecuali, keluarga Bapak Nuh dan binatang-binatang yang berada di dalam Bahtra. Mereka menunggu-menunggu sampai airnya habis. Lalu, mereka semua bisa keluar dari Bahtra. Setelah mereka keluar dari Bahtra, Bapak Nuh langsung berterima kasih kepada Allah. Karena Allah telah menyelamatkan mereka dari hukuman dosa. Juga telah memimpin mereka sehingga mereka semua selamat. Allah juga membuat perjanjian kepada Bapak Nuh. Bahwa Allah tidak akan pernah menghukum manusia dengan air lagi. Dan perjanjian itu ditandai dengan pelangi. Nah adik-adik, bagaimana ceritanya? Adik-adik dengerin gak? Nah sekarang Lawse mau tanya pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Siapa yang memimpin Bapak Nuh? Siapa yang menyelamatkan Bapak Nuh? Allah atau Lawse? Benar. Jawabannya Allah. Allah yang menyelamatkan Bapak Nuh dari air buah yang besar sekali. Oke adik-adik, pertanyaan kedua. Berapa jumlah anggota keluarga Bapak Nuh? Enam orang atau delapan orang adik-adik? Hayo, kita coba hitung sama-sama ya adik-adik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Jawabannya delapan adik-adik. Ada yang benar? Wih, kayaknya banyak tuh yang benar. Hebat ya adik-adik. Artinya adik-adik mendengarkan cerita Lawse. Yang terakhir. Apa tanda perjanjian Allah dengan Bapak Nuh? Matahari atau pelangi? Benar banget adik-adik. Jawabannya tuh pelangi. Wah adik-adik hebat-hebat ya. Bisa menjawab semua pertanyaan Lawse. Nah adik-adik Allah yang menyelamatkan Bapak Nuh dan keluarganya. Dan segala jenis binatang yang masuk ke dalam Bahtera. Nah kalau adik-adik yang bisa menyelamatkan adik-adik adalah Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan adik-adik semua. Asalkan adik-adik mau T-A-A-T-T-A-T kepada Tuhan dan juga percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik pasti bisa selamat. Nah udah selesai ceritanya. Kita sekarang mau truth statement dulu. Kita sekali lagi ya truth statement ya. Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan adik-adik semua. Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan adik-adik semua. Yeay sekarang waktunya ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Sekali lagi ya adik-adik. Adik-adik kan pasti sudah pintar. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah adik-adik ceritanya sudah. Truth statementnya sudah. Ayat hafal rendah. Artinya waktunya kita berdoa. Satu lipat tangan. Dua tutup mata. Tiga tunduk kepala. Lalu aku berdoa. Tuhan Yesus terima kasih. Engkau sudah menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa Allah bersertamu. Sampai jumpa Allah bersertamu. Sampai jumpa Allah bersertamu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Goodbye. Goodbye kids. Goodbye kids. Goodbye kids. Selamat menikmati. 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 Dengan segenap Mengenai hatimu Ayat 5 Percayalah Kepada Tuhan Dengan Segenap hatimu Segenap hatimu Keatimu Amsal Ayat Ayat Terus percayaan Percayalah Kepada Tuhan Dengan Segenap hatimu Tuhan Terus percayaan selama 40 juta berikut sekilas tentang sekolah kesimpinan bakti Jalan Bina No. 1 Sekolah Kesimpinan Bina Bakti pun melayani di Jalan Taman Kopo Indah Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati